Om Swastiastu, Halo semuanya, kembali lagi di channel SD Negeri Lapan Femur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Dengkutu Hirama Pratendari, Ako Krak Dipanyang Pukiran. Nah, hari ini saya akan membahas materi tentang benua Amerika. Ada pun tujuan saya membahas materi ini. Apa saja tujuan itu? Nah, tujuannya yang pertama yaitu mengidentifikasikan pembagian wilayah di benua Amerika. Yang kedua, mengidentifikasikan keadaan alam di benua Amerika. Yang ketiga, mengenali nama-nama negara beserta benar-benaranya. Yang keempat, atau yang terakhir, mengidentifikasikan tempat populer di benua Amerika. Penasaran kelanjutannya bagaimana? Yuk simak bayi-bayi! Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang benua Amerika. Materi ini berada di bab pelisir keliling dunia. Yuk simak bayi-bayi! Karakteristik Benua Amerika Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Kenapa ya sering disebut sebagai benua merah? Karena benua tersebut terdapat di suku bangsa Indian. Awalnya sih ya, benua ini dijuluki sebagai dunia baru. Nah, kalian tahu tidak? Ternyata benua ini sudah dikenal sesudah kedatangan Columbus pada tahun 1492. Nah, ternyata nama Amerika ini diambil dari nama Amerigo Vespucci. Siapa sih Amerigo Vespucci ini? Nah, Amerigo Vespucci ini adalah seorang penjelajah kebangsaan Itali. Nah, secara astronomis nih ya, Benua Amerika terletak antara 72 derajat lintang utara hingga 59 derajat lintang selatan dan 136 bentang barat sampai 163 bentang barat. Secara geografis, batas benua Amerika di sebelah utara terdapat Laut Es dan Selat Davies. Di sebelah timurnya ada Samudera Atlantis dan Karabia. Di sebelah selatan, Laut Ketuk Selatan. Dan, sebelah barat yaitu Laut Bering dan Samudera Pasivi. Benua Amerika dibagi menjadi tiga bagian nih. Yang pertama ada bagian utara, lalu kita ke tengah, dan yang terakhir adalah selatan. Nah, sekarang kita akan mengetahui nama-nama negara beserta benderanya yang ada di Amerika Utara. Nah, ternyata di Amerika Utara ini hanya ada tiga negara saja loh teman-teman. Apa saja negara itu? Nah, yang pertama ada Kanada, yang kedua Amerika Serikat, dan yang ketiga atau yang terakhir ada Meksiko. Nah, ternyata di Amerika Tengah ini banyak tau negara-negaranya. Ada Guetamala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bahama, Barbados, Jamaica, Haiti, Trinidad and Tobago, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Fiken and Grenadines, Antigua and Barbuda. Guadalope, Republik Dominica, Grenada, dan yang terakhir yaitu Puerto Rico. Nah, negara-negara yang ada di Amerika Selatan ini yaitu Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Colombia, dan yang terakhir yaitu Venezuela. Sekarang, kita akan belajar tentang keadaan alam di benua Amerika. Nah, keadaan alam di benua Amerika sangat beragam. Dikarenakan karena wilayahnya yang luas dan mencangkup berbagai zona iklim serta tokografi. Yang pertama, ada Pegunungan. Nah, Pegunungan Ruki. Pegunungan Ruki terletak di Amerika Utara. Nah, Pegunungan ini memementang dari Kanada hingga Amerika Serikat bagian barat lho. Pegunungan ini ternyata terkenal dengan puncaknya yang tinggi dan mentang alam yang kasar. Yang kedua, ada Pegunungan Andes yang terletak di Amerika Selatan. Pegunungan terpanjang di dunia ini mementang di sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Andes juga memiliki puncak gunung tertinggi di Gunungan Amerika Ancuncagua yang panjangnya 6.962 meter. Pegunungan Apalacian. Yang terletak di Amerika Utara. Di bagian timur Amerika Utara, Pegunungan Apalacian lebih tua dan lebih rendah dibandingkan Ruki Tau. Nah, sekarang kita akan ke dataran tinggi ya. Yang pertama, ada dataran tinggi Colorado yang terletak di Amerika Utara. Nah, ternyata dataran tinggi ini terdapat wilayah berbatu yang penuh dengan ngelai seperti Grand Canyon. Yang kedua, ada Gritelis yang terletak di Amerika Utara juga nih. Nah, lebih tepatnya di Amerika Utara yang bagian tengahnya. Wilayah ini merupakan hamparan luas dasaran rendah yang sangat sebur. Sering disebut sebagai Lumbung Padi. Dunia. Karena berhasil dengan pertanian yang sangat kelipah. Nah, yang ketiga ada Gurun. Yang pertama yaitu Gurun Atamacha yang terletak di Chile, Amerika Selatan. Gurun Atamacha adalah salah satu tempat yang paling kering di dunia. Dengan beberapa area yang hampir tidak pernah mendapatkan hujan sama sekali loh. Gurun Sonura, Amerika Utara. Lebih tepatnya, gurun ini terletak di bagian Barat Daya, Amerika Serikat, dan Meksiko. Dengan iklim panas dan kering. Serta, vegetasi yang khas seperti kaktus loh. Nah, sekarang kita akan ke hutan tropis. Hutan tropis Amazon yang terletak di Amerika Selatan. Lebih tepatnya, terletak di wilayah Lembah Amazon. Dunia ini merupakan hutan di hujan terbesar di dunia dan dikenal dengan keanegaragaman hayatinya yang sangat kaya. Sungai Amazon yang mengalir di sini adalah sungai terbesar berdasarkan koluma air. Nah, yang kedua yaitu hutan hujan Amerika Tengah. Amerika Tengah memiliki hutan hujan tropis yang lebat. Seperti di Panama, Costa Rica, dan Honduras yang mendukung orkos sistem tropis seperti spesies flora dan fauna yang unik. Yang kelima, ada danau dan sungai. Danau yang pertama yaitu danau besar atau Great Lakes yang terletak di Amerika Utara. Sistem lima danau besar di Amerika Utara yang berparangan penting dalam transportasi dan perdagangan. Serta menjadi sumber air tawar terbesar di dunia. Yang kedua, ada sungai Mississippi yang terletak di Amerika Utara. Sungai terpanjang di Amerika Utara. Nah, sungai ini mengalir dari wilayah Utara Amerika Serikat hingga Tengah Meksiko. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, ada sungai Amazon yang terletak di Amerika Selatan. Nah, sungai terbesar berdasarkan koluma air ini ternyata adalah sungai Amazon. Sungai Amazon mengalir melalui hutan Amazon dan menjadi sumber kehidupan bagi banyak ekosistem. Yang keenam, ada iklim. Iklim yang pertama yaitu iklim tropis. Iklim tropis berada di bagian Amerika Tengah dan Amerika Selatan termasuk wilayah Amazon dan Karibia. Memiliki iklim tropis lembab dengan suhu tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, ada sub tropis. Nah, iklim tropis ini berada di wilayah Selatan Amerika Serikat seperti Florida serta wilayah pesisir Bularazir. Mengalami iklim tropis yang hangat dengan musim panas yang panjang. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu kutub. Kutub ada di bagian paling utara Amerika, utara dan selatan Amerika Selatan. Memiliki kutub dengan musim dingin yang sangat panjang dan sedikit tervegetasi. Nah, sekarang kita akan ke tempat terkenal di benua Amerika. Nah, pastinya kalian tidak asing dong dengan patung Liberty. Ya, patung Liberty ini berada di pelabuhan New Rock dan merupakan simbol penting bagi imigran yang datang ke Amerika Selatan. Patung ini adalah hadiah Dujie Prancis pada tahun 1889. Yang kedua juga pastinya tidak asing bagi kalian yaitu air terjun Niagara. Niagara Falls adalah kumpulan air terjun besar yang terletak di perbatasan Amerika Serikat. Niagara Falls merupakan salah satu tujuan wisata populer. Menawarkan berbagai atraksi seperti perjalanan perahu di dekat air terjun, platform pengelamatan, dan lampu sorot yang menengarangi air terjun di malam hari. Nah, yang ketiga, Tikal. Mungkin beberapa dari kalian belum tahu apa itu Tikal. Nah, Tikal adalah situs arkeologi maya terbesar di Guetamala. Tikal adalah bekas kota besar yang terdiri dari kuil dan piramida yang dikelilingi oleh hutan hujan tropis. Yang keempat, ada Patagonia. Nah, wilayah yang luas di Amerika Selatan, bagian selatan ini, terkenal dengan lanskapnya dramatis, guetsar, pegunengan, dan daratan luas. Patagonia menjadi tujuan utama bagi para peltualangan dan pendagih penuh. Yang kelima, ada hutan hujan Amazon. Ya, pasti sebagian besar dari kalian ini tahu dong hutan hujan Amazon ini. Ya, hutan hujan Amazon adalah hutan terbesar di dunia. Kalian tahu, Amazon adalah salah satu tempat dengan keanegaragaman hayati terkaya. Rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna yang unik. Yang keenam, ada Salar de Uyuni. Nah, Salar de Uyuni ini adalah dataran garam terbesar di dunia. Nah, ini memiliki pemandangan yang luar biasa dengan hamparan garam putih yang tampak seperti cermin laksasa saat tergerang air. Nah, itu dia video pelajaran tentang benua Amerika dari saya. Seru bukan? Semoga video ini bermanfaat ya bagi kalian yang sedang mempelajarinya. Nah, itu dia penjelasan benua Amerika dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang lagi mempelajarinya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!